Horor harusnya Udah temanya kita merah-merah diitam sendiri Abis dari kuburan Mbak Mijan Oke, kalau kayak gitu balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Alright Oke, seperti biasa kita setiap harinya mempunyai kuis Instagram Buat pemirsa Pagi-Pagi Pasti Happy yang ada di rumah nih Berikan komentar kalian ternyinyir Tapi tetap sobat ke Instagram kita Dengan hashtag Pagi Happy TransTV 0904 Yeay Nah, seperti Bang Mili Mbak Mijan semangat Semangat Yeay Kalau ngomong-ngomongin semangat, iya lu udah semangat Ini pertanyaan Bang Mili Rambut lu lepek banget diompolin kucing ya Basah banget, dari mana Jadi semalam itu habis cuci piring Oke Kecebur lah di got Habis gini rambutnya Oh, habis cuci piring lu nyebur ke got Jatuhnya lu kayak ncu ye Oke, hari ini pembahasannya luar biasa banget Kita menghadiri bintang tamu-bintang tamu yang sangat luar biasa Luar biasa lagi Karena ini permasalahan belum selesai-selesai masalah travel-travel umroh Yang diduga masih berhubungan dengan penipuan Terus apa ya, jama-jama yang ditipu gitu loh Terus ada juga pembahasan katanya nih Mbak Mijan ini rencana diduga katanya pengen nikah lagi Bener gak Mbak Mijan? Enggak Enggak gosip aja Pagi-pagi kau udah gosip Kalau katanya Mbak Mijan gue pelet tempe Kalau katanya gue Mbak Mijan ini pelet kambing Korban pelet tempe Oke Kalau kayak gitu kita lihat Viti yang pertama dulu nih Dari pagi-pagi pasti EP Check it out Lam Junat lalu menjadi malam yang paling menegangkan Bagi warga Jalan Babatan Wiyung RT4 RW2 Kota Surabaya Jawa Timur Bagaimana tidak sekitar pukul setengah 12 malam Warga dikejutkan oleh aksi bakar diri sepasang kekasih Yang mendiami sebuah kamar kos Warga kaget bukan kepalang Ketika kepulan asap terlihat dari dalam kamar Ditambah dengan suara teriakan minta tolong Sepasang kekasih yang berniat untuk sama-sama mengakhiri hidup tersebut Bernama Robi dan Annie Sri Lestari Belum terlambat sebelum api melalap tubuh keduanya di atas kasur Warga sudah tiba memberikan pertolongan dengan memadamkan api Beruntung nyawa mereka masih terselamatkan Peristiwa mencekam yang terjadi pada tanggal 5 April lalu tersebut Terjadi diawali oleh adanya cekcok di antara pasangan ini Kepolisian pun masih terus melakukan penyelidikan terkait motif dari aksi nekat bakar diri Salah satunya dengan melakukan olah tempat kejadian perkara Polisi masih belum bisa menggali banyak informasi dari kedua korban Karena kondisi keduanya masih harus berada di bawah perawatan intensif Wah ini sebetulnya memberi atiran sekali Hila dan sebagainya gitu Tapi gak mau ngomong ini Pak Sutri kalau gak salah ya Pak Sutri Yang membuat mereka jadi gelap mata tuh apa Padahal kan Apa ya tindakan-tindakan seperti ini jelas dalam agama itu Sangat dilarang dan ini udah pasti Kayak begini kan jadi neraka kan Tetap emosional yang tidak stabil Tetap emosional aja sih Kan gini ada dua batasan dimana orang itu bisa gampang sekali kemasukan hal-hal yang sifatnya goib Satu ketika orang memiliki emosional yang sangat tinggi melebih batas Dia bisa membunuh orang atau bisa melakukan hal-hal yang sangat negatif Atau ketika alam bawah sadar seseorang di posisi yang paling rendah Dia itu seperti melamun Seperti gampang bunuh diri dan sebagainya Ada gak sih alasan orang bilang katanya mendapatkan bisikan goib Kayak begitu gitu ada gak sudah sih Atau itu cuma halusinasi aja Oh tidak Ketika emosional seseorang sangat melampaui batas Atau rendahnya juga melampaui batas Pasti ada bisikan-bisikan setan Siapa itu yang membisik itu Bener setan apa halusinasi dia secara psikologis Kalau secara psikologis memang halusinasi Tetapi ada yang lebih lembut lagi pengaruh dari jin Pengaruh dari jin Oke oke nah oke yaudah kita lihat saja Ini katanya terus kita juga baru tau katanya yang cowok ini Udah punya anak sama udah punya istri Nah makanya dia melakukan anak tersebut katanya ya Jadi mereka tuh pasangan selingkut sebetulnya Tapi dia juga udah nikah katanya pi Dua-duanya Jadi yang membakar diri itu katanya sudah nikah Yang cowok udah punya anak tiga malah Apalagi si cowok ini udah punya anak dan udah punya istri Nah ketika ketahuan sama warga Dia membakar diri katanya gitu Iya Wah ini benar-benar berarti kita harus dituntut lagi lebih Rasional dalam berpikir ya Jangan sampai gelap mata seperti ini Karena akibat yang harus ditanggung tuh bukan hanya mereka saja Namun keluarga yang ditinggalkan bagaimana anak-anaknya juga menanggung malu ya kan Tapi alhamdulillahnya para korbannya masih selamat Masih selamat Karena sebelum kebakar warga udah menyelamatkan dulu Betul sekali Ada lagi kasus yang pernah diramalkan oleh Mbak Mijan Mbak Mijan pernah bilang pada saat itu Bahwa ini akan tetap bercerai Karena sang wanita sebenar-benar sudah tidak bisa mau mempertahankan lagi Dan ini terbukti ya Kita lihat dulu Check it out Check it out Saya tunggu ibu pengacara saya Beliau sedang ada di Jepang Nanti insya Allah secepatnya nanti saya kabari lagi Dulu sempet naro terus dicabut Dicabut karena ada masalah Kemudian masalah itu udah selesai udah berlalu Jadi ya sudah saatnya harus mengajukan bugatan lagi Sebetulnya dulu juga bukannya balik sih Hanya baikan Bukan balikan tapi baikan Jadi saya gak mau nantinya bermusuhan Karena kan kita bakal berdua merawat anak-anak Jadi walaupun berpisah kita tidak musuhan Jadi apapun yang beliau lakukan di luar dengan perempuan itu Saya sudah tidak peduli Kemudian ya gitu Saya udah gak peduli lagi sama mereka Jadi saya mau selesai baik-baik Kita rawat anak-anak bersama Kalau cinta sebesar apapun kalau disakiti pasti akan hilang Jadi ya cinta ya mungkin kadarnya berbeda atau sudah menipis Mungkin tinggal 10% hanya karena kemanusiaan Bunda Sarita ini Baikan doang bukan balikan Dan rencana ini mengugat cerai Om Haris katanya Nah buat Mbak Mijan Terawangan Mbak Mijan untuk kedepannya Seperti apa? Apakah memang tak bercerai ataukah balikan lagi Mbak Mijan? Kalau menurut saya tetap bercerai sih Kan soalnya yang lakinya itu udah susah deh Udah gak bisa lepas dari pelet-pelet yang itu deh Pelet apa lagi? Kalau Bang Bili kan korban pelet tempe Kalau dia korban pelet tahu Pelet tahu ya Jadi udah tertutup kemungkinan untuk Bunda Sarita sama Faisal Haris Sebalik kan tidak mungkin ya? Tidak mungkin Selain itu karena memang kayak Bunda Sarita juga kan Gak cuma sekali ini Ngelihat suaminya seperti itu Tapi berkali-kali Kalau setahun Mbak Mijan sendiri Ya Om Faisal Haris ini Hampir tiap malam katanya nengokin Apa benar gak sih? Kalau menurut feeling saya sih Iya menurut feeling saya Ya gak hampir tiap malam Tapi sering lah Lah katanya pengacaranya Faisal Haris Gak mungkin lah Masa tiap malam ngejengokin kan Ada peraturan di dalam sel Ada satu rahasia nanti akan terlihat kok Ada satu rahasia yang akan terlihat Oke Apa ini kita penasaran ya Oke Terus kalau begitu Sekarang nih perlu Mbak Mijan lihat Katanya di instastory Raditya Dika Itu rumahnya banyak hantu Waduh Wow Coba kita akan putar dulu Kita lihat Mbak Mijan Di Whatsapp Papiwia coba lihat Liatin Papiwia Oh di Whatsapp saya Nah ada foto di handphonenya Papiwia tuh Oke Ini dibilang Saya yang baca aja ya Saya yang bacain ya Iphone 10 Asik sobat Ninggalin rumah seminggu Pas pulang kata pembantu gue Sekarang tiap jam 2 pagi Kursi ini gerak-gerak sendiri Pintu kamar pembantu ada yang buka Kemarin pas pembantu lagi mandi Ada suara orang nangis di pojok Mungkinkah rumah gue sekarang berhantu Lalu gue manggil orang pinter ke rumah Dia keliling rumah gue Dan ternyata Di pojok kamar mandi gue ini ada Kuntilanak Terusnya ada lagi Di ruang tengah ada 3 hantu anak ecil Sering banget mainan batu ini Percaya atau enggak Gue emang pernah lagi kerja dengan orang lempar batu Gue pikir kucing Jangan-jangan enggak Pembantu gue nangis-nangis Cerita dia pernah jam 12 malam Ke atas denger suara orang lari-larian Pas sampai tangga ini Dia lihat sosok bayangan gede banget Lari ke tangga Lalu hilang Nah kalau ini gue alamin sendiri Di pojok ruangan ini Pernah bau bunga melati Pekat banget Baunya hanya di sekitaran pojok ini saja Gue sampai panggil beberapa orang Buat mastiin Mereka semua mencium bau bunga melati Berarti intinya Raditya Dika ini Rumahnya ada hantu Ya gak jauh-jauh Kenapa? Di samping gue nih hantu Rumah Raditya Dika sama studio kita tuh sama ya Gak jauh itu Gak gini-gini Kalau saya secara pribadi Sebelum saya ke tempatnya Rafi Raditya Dika Raditya Dika Raditya Dika Raditya Dika Ya saya belum bisa ngomong percaya Belum bisa ngomong percaya Karena harus secara dulu Harus langsung Sebetulnya Kalau sosok hantu Atau orang yang menghuni rumah kita Di luar manusia Sebenarnya Sebetulnya tuh Sebetulnya mereka tuh Apa sih Jin Ataukah Mereka itu Apa sebetulnya Kalau golongannya Golongan jin 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 tuh ada ya Diakui juga ya Dalam agama juga Ya jin tuh ada Jadi Gimana tuh Kita Dimensi kita dengan dimensi mereka Tidak ada dinding pembatas Kadangkala Kalau secara fisik kita Dilihat adalah rumah Tetapi menurut mereka itu Bisa tempat Nongkrongnya Bisa kantornya Bisa jalan rayanya Atau bisa mungkin Juga sama-sama rumahnya papi Iya Berarti dia juga mempunyai kehidupan Punya kehidupan Beranak-binak Memiliki keluarga Dia juga mencari makan Seperti manusia juga ya Seperti manusia Ini saya mau cerita nih Mbak Mijan Ini kisah nyata nih Iya Pernah saya waktu lagi kuliah Saya lagi belajar Gitu ya Tiba-tiba Di Pintu saya Pintu kamar saya itu Itu ada sesosok wanita Cantik Yang menyerupai Teman kuliah saya Oh kenapa ya Iya Nah terusnya Yang saya ingat Pada saat itu Saya melempar Buku-buku pelajaran saya Karena saya besok punya ujian Bang ke pintu Dan pintu kamar saya Nggak dikunci Nah Abis itu Iya Saya lupa tuh kejadiannya Saya pikir besoknya Mimpi Gitu kan ya Tapi pas saya bangun Bener-bener Itu buku-bukunya Udah bisa lakukan Di ujung pintu situ Karena saya lempar-lemparin Nah itu Apa Itu jin juga Menampakkan diri Menyerupai Cewek di tempat kampus saya Mungkin arwah lu sendiri Bang Dan bilo kan lagi tidur Enggak lagi belajar Karena besok ujian Gini Pak B Ada Kalau zaman dulu ceritanya nih Di marif-marif Yang namanya Sosok gendurwa itu Bisa menyerupai Sosok suami Seseorang Ya katanya tuh ya Itu bener bisa terjadi tuh Kalau dulu iya bener Bener emang banyak yang terjadi Justru gini Bang Billy Saya Kasih sekali sih Gak pernah diajakin ngobrol Gini Bang Billy Korban pelet tempe Fenomena seperti itu Tetap adalah jelmaan Dari jin Karena dia bisa membentuk Dirinya apa saja Termasuk binatang Oh bisa menyerupai binatang juga Bisa Terus Bahkan Kalau untuk menggerakkan benda Itu bisa masuk kategori Yang vortex Atau poltergeist Hantunya itu jenisnya Kan ada ektoplasma Ada yang cuma orbs Ada yang vortex Ada yang poltergeist Itu bisa menggerakkan benda Bisa melempar apapun Seperti kejadian Kejadian yang papi alami Itu salah satu Dari bentukan jin Dan ada fenomena itu Tapi sebenarnya Di tempat Di tempat-tempat manapun Pasti ada jin Selalu ada Karena tidak ada Dinding pembatas Bisa menyerupai orang Itu ya Bisa Jadi gue punya cerita sedikit nih Beneran Jadi kan kalau gue syuting Ke Transnipi nih Acara Pagi 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 Pisa Epi Kan datangnya setengah 6 nih ya Setengah 6 Tiba-tiba gue ke ruangan nih Gue ngeliat Di pojokan kamar Kamar ganti itu Tinggi hitam gitu loh Mas Uya Tinggi hitam Mukanya serem Gue penasaran Gue buka pintunya Eh papi Uya ternyata Gue pikir ape-ape Gue pikir ape-ape tuh Lo ganti baju di sana Lo kurang ajar Pak bos lo ya Pecat lo Pecat Gue ganti Lomong krisata Tapi Bagusan Lee Jonghoon Dari Billy ya Ada lagi tuh papi Saya mau nanya terakhir nih Kalau jin menunjukkan dirinya Di depan manusia Itu artinya manusia yang Ganggu Atau jinnya kesepian Pengen punya temen Biasanya karena Jinnya itu usil Kan ada yang usil Ada yang tidak Nah itu biasanya yang usil Oh gitu ya Oh jadi kalau misalnya Nanti Billy udah jadi jin Ya begitu ya Tapi gue punya cerita ini Ini gue gak bohong nih Ini beneran papi Awas lo bohong lagi Iya kalau bohong lagi Gue dosa Jadi di rumah gue nih Beneran nih Jamannya ada almarhum Olga ya Sama pembantu Pas maghrib Almarhum di ruang tamu Gue di kamar Gue baru bangun tidur Maghrib tuh Disuruh sama almarhum Untuk buka Bangunin bang Billy Suruh pembantu Asisten rumah tangga Digetok Akhirnya gue keluar pintu Rumah nih Set Yang getok gue itu Tiba-tiba masuk Kamarnya almarhum nih Gue turun ke bawah Tiba-tiba Lah pembantu gue ada Di ruang tamu Itu ada dua berarti Gue gak ngerti Nah itu bisa begitu ya Sama kan Seperti yang tadi saya ceritakan Jadi almarhum itu Nyuruh gue untuk bangun kan Sebelum maghrib Gue bangun nih Yang getokin pintu Itu asisten rumah tangga Gue masuk ke kamar almarhum Gue turun ke bawah Kucurk-kucurk-kucurk Lah kok ada di Gue kaget Yoga itu siapa Lah gak tau loh bang Billy Ini sama kejadian Yang dialamin gue juga Ada jin ya Ini beneran Ada jin Dia itu Ibaratnya Ngerebut istri orang Iya 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 Jadi Ini cewek Udah punya suami Iya Artis Iya kan Direbut sama ini jin Oke oke Terus udah gitu bilang katanya Mereka tuh bilang katanya udah menikah Tapi katanya jin ini katanya bilang belum menikah Tuh gimana tuh Oh itu 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 adalah jin Ya jin yang paling jahat Gue tau itu mah bukan jin Itu bukan jin Siapa? Itu Billy Saputra udah Aku lagi ngomong Ya udah Setelah ini akan ada bintang tamu Yang kabarnya Ya diduga kena tipu oleh salah satu travel Diduga Ya diduga Artis-artis ini akan datang kesini Ya Travel umroh ya papi ya Dan sampai katanya Ya dia sendiri malah juga dituntut sama travel ini Kita gak tau nih yang bener yang mana Kalau begitu Setelah ini kita akan datang dan hadirkan disini Mudah-mudahan pelajaran berharga juga buat penonton di rumah Tetap di pagi-pagi pasti Happy